Hai pembahasan resep yang keempat yaitu resep dengan tiga air yang pertama dibuat sediaan krim yang kedua obat jadi yang ketiga obat jadi ya yang perlu diperhatikan disini sediaan krimnya tidak diberitahu basis apa ya di sini hanya muncul zat aktifnya saja sedangkan basisnya tidak muncul berarti nanti harus di cari formula atau formula standar ya biasanya pakai panduin atau momentum simplek nanti di akhir kita coba dengan kedua Hai basis krim yang kedua ini empat jadi ya ini ada keterangan ether dua kali otomatis nanti dibuat copy resepnya yang dieter hanya intrisin saja yang lain-lain enggak ya ini subscribe show tidak ada betul iya Hai ini mikrodajol ini diperlukan ya mikron mikrodajol dua persennya betul anti jamur ini anti informasi boleh diperlukan ini nggak muncul kalau dipulukan itu tiap tabletnya mengandung apa berapa miligram itu harus dicantumkan atau ditulis ini intrisin anti alergi anti istamin sudah betul tapi ini kan merek dagang harus dicantumkan juga zat aktif apa yang terkandung dan kekuatannya berapa miligram nanti coba diperbaiki ini posko enam ada berhubung tidak ada DM yang tertera pada resep jadi ini bisa dilewat ini hanya contoh ya harusnya ini harus dihapus ini hapus ini perhitungan bahan mikrodajol dan hidrokortisone asetat harusnya ini basis krimnya Hai dimasukkan ya basis krim yang bisa kita pakai yaitu panduin atau mau unguentum simplek kita coba kalau dengan unguentum simplek unguentum simplek itu komposisinya 30% serah dan 70% itu oleom sesami oleom sesami itu komposisi untuk unguentum simplek terdapat pada formularium nasional ya kalau kita menggunakan basis yang unguentum simplek jadi 30% senaflava 70% oleom sesami bagaimana ini kita akan membuat 10 gram krim ya bagaimana cara menghitungnya jadi kita hitung dulu mikrodajolnya dulu ya mikronazol Oh itu udah dihitung ya mikrodajolnya itu 0,2 0,2 miligram ini kayaknya salah satuan ya harusnya harusnya ini 0,2 gram ya ini harusnya 0,2 gram Hai 0,2 gram ditambah yang hidrokortisone asetat yaitu 0,1 gram jadi totalnya 0,3 gram ini sedangkan resep krim yang diminta dokter yaitu 10 gram jadi 10 gram dikurangi ini 0,3 hasilnya yaitu 9,7 gram jadi basis yang dibutuhkan sebanyak 9,7 gram diambil dari sini 30% nya seraflava 70% nya oleom sesami kita hitung 30% jadi 30 dibagi 100 dikali 9,7 hasilnya yaitu 2,91 gram ya untuk seraflava nya berapa gram untuk oleom sesami di dalam sesami nya 70% ya 70% dikali bobot tadi 9,7 9,7 hasilnya 6,79 gram jadi kalau kita tambahkan semua 6 kalau ini kita tambahkan semua ini oleom sesami seraflava Hai dan mikro dan campuran mikronajol dan hidrokortisone asetat ini harus menjadi 10 gram ya karena di resep juga dimintanya 10 gram coba kita hitung ini 10 gram 0,3 ditambah 2,91 ditambah 6,79 hasilnya yaitu 10 gram ya jadi ini total krim yang dibuat yaitu 10 gram oke oke itu untuk perhitungan bahannya obat jadinya ada di pelukan Oh di pelukan yang harus diambil 10 intrigin yang harus diambil 15 harusnya di tulis disini di pelukan satuannya tablet 10 tablet intrigin 15 tablet harusnya di tulis ya disini ya karena ini akan diserahkan kepada pasien Hai selanjutnya Hai ini untuk teknik pembuatan Hai seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya prinsip pembuatan sedian krim apabila ada minyak lemak padat maupun cair itu dilebur di atas penangas air untuk cat yang larut air itu bisa dilarutkan dengan aqua panas aqua des panas ya Hai ini yang pertama bentuk dulu basis krimnya ya basis krim tadi yang dipakai yaitu unguentum simplek ya jadi nanti seraflava dan oleom sesami di lebur di atas penangas air setelah mencair dimasukkan kedalam mortir panas lalu digarus sampai terbentuk masa krim selanjutnya masukkan Hai hidrokortisone asetat Hai dan satu lagi apa Hai dan mikodazole ya digarus sampai homogen setelah setelah ini masukkan ke dalam pot beri etiket ya Hai ini untuk copy resep ini betul dead ini dead untuk set dirijin ini harusnya dead dead orig ya karena di resep tadi kan inter dua karya ini resep asli terdua kali otomatis ini si intrisin itu dapat ditebus sebanyak tiga kali satu kali dengan resep asli ini sudah disediakan sisanya dua kali dengan copy resep jadi copy resepnya harusnya ini dead orig sudah ditebus dengan resep asli dead orig ether Hai dua kali ya ether dua kali hai 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 untuk Ayo kita lihat hai 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 etiketnya ini untuk sedangkrimnya sehari dua kali hai 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 tadi hatinya sehari dua kali di untuk pemakaian luar boleh betul Hai ini untuk obat dalamnya Hai ini untuk sehari dua kali Hai aku ini formatnya gini ya Hai dan yang terakhir Hai ini sehari pada malam hari ini untuk intrisin ya Hai an-an sebelum malam iya betul Oh ya untuk resep yang terakhir dicukupkan sekian apabila ada pertanyaan silakan nanti beri komen di classroom sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh